Pemirsa tinggal detik-detik terakhir Indonesia lawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Seperti apa suasana terkini di dalam Glora Bung Karno? Sudah ada rekan kami Baby Kristami di sana. Baby seperti apa suasana terkini di sana? Oke, rupanya peluit panjang sudah berbunyi Baby. Kita mengingatkan perbandingan pada malam hari ini berlaku di jumlah luar biasa baik dari PIN Indonesia dan juga PIN Australia. Di mana PIN berakhir 0-0 dan pertambahan waktu tadi diberikan selama 6 menit. Tadi kita juga melihat tendangan ke dalam yang mengundang ke murug kampan. Ini tendangan dari orang pertama yang dikenal pendakan closingnya itu juga yang menjadi anggalannya beliau. Dan kita melihat bahwa pertandingan yang luar biasa hari ini cukup mendapat dukungan yang luar biasa dari seluruh masyarakat Indonesia. Tidak persekuali, disini juga ada banyak anak muda, lalu juga ajarkan siap, anak-anak, suatu takut, dari organisasi komunitas, anak muda juga satu suara mendukung PIN Indonesia. Dan hasil dari pertandingan malam hari ini berlaku masih 0-0. Dan hasil nanti akan terjadi tambah umum, sehingga Indonesia bisa menang untuk melenggang sosiala dunia 2026. Tentu saja penampilan dari Mark Intas ini menjadi yang disorot oleh penutup supporter PIN Indonesia. Karena memang beberapa kali Indonesia gawang kita hampir kebobrol-bobrol tim Australia. Namun berhasil dihalau karena serangan yang mau diperkebanggaan kita, Martin Fahd. Ya bagaimana mas lihat hari ini pertandingannya? Pertandingan luar biasa, kita puas sebagai masyarakat nonton tinggas Indonesia. Semoga terus berkembang dan kita tidak hanya nonton Indonesia di Kancasya. Kita harus nonton Indonesia di Kancasya Internasional, yaitu di Piala Dunia. Wow, luar biasa. Jadi cukup kuas ya dengan penampilan tim nasi Indonesia pada hari ini. Berakhir 0-0. Dan mengimbangi kekuatan tim Australia. Tim peringkat 25 dunia. Tim peringkat 25 dunia. Indonesia, walau peringkatnya di bawah Australia. Polisi kurang lebih 106 di bawah Australia. Namun Indonesia, wow. Indonesia berhasil mengimbangi performa tim asalnya pada malam hari ini. Menyuruh dukungan dari supporter mendukung pelati tim nasi Indonesia. Tim Teyong ini terlalu dikumandangkan. Betul-betul saya beri diadis adas segi dan juga pemirsa. Karena perusahaan murung masyarakat dari sebagai elemen mendukung performa atlet tim nasi Indonesia kita pada malam hari ini. Dan pertandingan pada malam hari ini juga membuahkan hasil yang cukup memuaskan para supporter Indonesia. Sehingga mengatakan bahwa kuat dengan penampilan dari aset-aset kita tim nasi Indonesia. Walaupun belum bisa mencetak gol. Tapi performa terbaik sudah diberikan tentunya. Hingga pada saat ini pemain tim nasi Indonesia. Selamat menikmati.